Hi guys, disini kita mau bikin tutorial makeup buat cowok yang simple-simple aja, oke? Check it out Nah, disini aku udah cuci muka Pake varian lovely Terus mau pake bio carpella skin toner Oke, kita cari kapas dulu Mana nih kapasnya nih? Oke, ada ketemu Kita tuang Nah, terus Kita gosok-gosok ke pipi kiri Lanjut ke jidat Gosok terus Gosok-gosok-gosok ke pipi kanan Gosok-gosok-gosok Di bagian hidung Kelowak mata juga guys ya Nah, kalo anti biar kalo merem gak kotor Oke Sampai ke bagian leher di bagian yang lupa Biar gak siang-malem Nah, terus lanjut Gosok-gosok-gosok Nah, dadanya juga sedikit Nah, kita kalo cuci muka kan gak maksimal bersih tuh Tuh, jadi kita harus pake skin toner Supaya bisa lebih bersih lagi Oke Tuh, mau kasih liat gengs Eh, salah Nah Tuh kan kotor kan Jadi kalo gitu cemuka biasa aja tuh gak bersih maksimal gitu Oke, kita lanjut Ikat rambut dulu deh Biar gak mengganggu Oke, ikat depannya aja Biar gak turun-turun ke muka Itu Nah, kita sumpit Simple biasa aja Nah, udah Terus kita lanjut ke base Atau foundation Nah, foundation ini aku bikin sendiri ya Tuh, kita Update kesihkan aja langsung ke muka Hmm Jidat Layarnya juga yang lupa Biar gak belang Terus Kita tinggal Splend aja Tambah lagi dikit deh Oke Terus kita blend Nah, karena ini buatan sendiri Jadi ini sudah plus-plus gitu loh guys Sudah Sama serum Mudah pelembab Sama foundation Jadi tinggal Pake satu aja Udah complete semua aja Gak ribet gitu Udah tinggal di Tap-tap aja Sampai Rata Jadi ini enak banget sih Di blend-nya juga Hmm Dia gak Foundation langsung gitu Dia langsung Ada Serum sama pelembabnya juga Jadi gampang di blend Dan juga gak terlalu Tertutup kayak Foundation-nya cewek-cewek Pada umumnya gitu loh Karena kan tujuan utamanya Cuma buat Good looking aja Gak untuk nutupin Kayak biasa Dipake cewek gitu loh Nah ini sudah Lumayan ratan Sekarang Tinggal kita pake Bedak Mana bedak ini Oke Tuh dia Pake bedak Baby aja Gak usah yang Macem-macem Oke Langsung aja kita pake Di muka Biar Minyak-minyaknya itu Jadi matte Karena kulitku kan kering Jadi Fondition yang aku buat itu Agak sedikit Kubikin berminyak gitu Biar lembab Biar ngelembabin juga gitu Kita tinggal gosok-gosok aja Di muka Sampai rata Unmade Di bawah kelopak mata Jangan lupa ya Lanjut Layarnya jangan lupa juga Supaya Nggak belang Sana-sini Oke Terus Kita Udah Lumayan rata nih Kayaknya nih Oke Sudah rata Tapi kayaknya masih kurang Karena Yang aku bikin tuh Kayak oily banget Gitu kan Jadi kita tambahin aja Pake bedak kuning Sembarang deh Bedak kuningnya Bedak padat Kasih itu Yang kalian ada Ini aku pake Yang seadanya aja Disini Nah Kita tambahin aja tuh Karena aku rasa tuh Masih kurang gitu Kurang tertutup Kurang matte Gitu Jadi aku tampil Sampai ke bedak kuning Biar dia hasilnya Lebih Nyata juga sih Kalau ada warna kuning-kuningnya Kan agak nyatu sama kulit Kalau warna Bedak 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 Baik Kan dia warnanya putih Banget tuh Oke Abis ini Kita lanjut Tunggu sampai rata dulu Nah Ini udah Kayaknya nih Oke Kutangnya ganggu Ntar Terus Lanjut Ke Bagian Mat Eh Lip Tint Itu aku pake candy Lip Tint Kita ke bibir dulu Berarti Nah Pake sedikit-sedikit aja Tipis-tipis aja Biar gak terlalu merah Abis itu Dipok-pok gitu Kan Gitu-gitu Kanan-kiri Kanan-kiri Dipok-pok-pok-pok Sambil dimonyong-monyongin Dikit Ntar perbaikin sedikit Ntar perbaikin sedikit Kering Oke Masih sedikit aneh sih Dalamnya Udah lah Miraja Sip Kita lanjut ke bagian Mata Tuh Aku pake yang warna itu Warna coklat muda buat Dasarnya Sebenernya Sebenernya gak ada warnanya sih Cuma sebagai dasarnya aja Nih aku pake kuas lukis Karena gak punya kuas make up Oke Gosok Gosok Kita kuas-kuas Lukis-lukis Di Kelopak mata Ini gak ada Warnanya sama kayak warna kulit ya Jadi gak usah Khawatir takut menor Oke Sip Sudah nih kayaknya Terus lanjut yang Coklat tua Kita ambil Nah kita aplikasikannya di Ujung-ujung mata Don't too much Ingat ya Don't too much Jangan terlalu banyak Karena ini cuma buat Najemin mata aja Jadi kalau kalian atap Jadi tajem Ini gak terlalu banyak Cukup di Ujung-ujungnya aja Sedikit aja Tuh kan Agak sedikit tajem Matanya Sip Gak keliatan kayaknya Di kamera nih Sudah cukup Nah kita lanjut Ke bagian rambut Kita buka lu karetnya Aku gak tau Gaya rambut apa yang kalian pake Tapi aku mau pake Dua gaya rambut yang Pada umumnya Yaitu yang pertama Tublock Sebenernya aku gak cocok sih Pake tublock ini Karena Rambutku tuh gelombang parah Aneh banget Kalo pake tublock ini Tapi aku paksain aja Kita liat aja nanti Hasilnya bagaimana Kalo emang pake tublock Tuh kita paksain aja Sebenernya aneh banget Iuuu Aneh banget kan Gak cocok banget Itu karena rambutnya gelombang Mungkin kalo kalian Rambutnya lurus Tublock yang cocok deh Nah ini Kita paksain aja Jadinya aneh banget ya Nah kira-kira kurang lebih Kayak gini Kalo misalnya kalian pake Model rambut yang tublock Tuh aneh banget gak sih aku Good lookingnya sih Dapet ya Matte-nya juga Matanya juga Oke Nah ini yang model rambut aku Sering kupake nih Nah jadi Dibelah pinggirnya Nah terus Pony-nya Cuma Setengah Gak full kayak tadi Setengah aja Ini rambut Eh rambut aku sehari-hari Masih aneh sih Cuman ya Lebih Baiklah daripada yang tadi Oke Nah Kurang lebih kayak gini sih Kalo tampilan aku udah Tinggal pergi kerja deh Cus Pergi kerja Tinggal ganti baju Tambahkan aksesoris tambahan Kalung Atau Anting Exo Oke Kayak gini Sudah aku tinggal pergi kerja Wuhh coverage banget ya Jadi good lookingnya Dapat Bye-bye Sudah selesai deh Nah hasilnya Nanti kayak gini ансsori Buong Bios Pony Baik Bios Bios Terima kasih.